Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini, Sanusi, nama yang memang tak perlu diperkenalkan lagi di negara Malaysia. Terutamanya dalam dunia politik, semua orang tahu siapa Sanusi. Menteri Besar Kedah dan sekarang ini, Menteri Besar ini pun ada masalah dengan Pulau Pinang. Tapi biasa lah kan, biasa. Itu kerana dia ingin mempertahankan hak, dikatakan sebagai hak. Walaupun begitu, terbaru, ada satu berita terbaru. Disahkan, Bukit Aman akan mengambil keterangan Sanusi pada hari ini. Buat pertama kalinya, akhirnya Sanusi dipanggil oleh polis di Raja Malaysia di Bukit Aman. Wah, ini memang kes besar nih kalau begini. Bukan hanya di tempat biasa, tapi di Bukit Aman. Bukit Aman ambil keterangan Sanusi pada hari ini. Polis dijadwalkan akan bertemu dengan Muhammad Sanusi Madnur pada hari ini bagi mendapatkan keterangan. Menteri Besar Kedah itu berhubung isu Pulau Pinang. Isu Pulau Pinang yang dibangkitkannya baru-baru ini. Setiausaha polis di Raja Malaysia, PDRM iaitu Norsia Saaduddin berkata, Sebelum ini, pihak polis atau pihak berkuasa menerima laporan polis mengenai Sanusi. PDRM berkata, Katanya, membuka satu kertas siasatan ke atas Sanusi. Ekoran daripada kenyataannya mengenai status Pulau Pinang yang didakwa oleh ahli politik terbabit sebagai milik Kedah. Rekaman percakapan Menteri Besar Kedah itu mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah akan dibuat pada 7 Jun. Katanya dalam satu kenyataan semalam. Baru-baru ini, Sanusi tiba-tiba saja mengejutkan satu Malaysia yang modern dan merdeka ini, yang sudah berdaulat dan tidak lagi dijajah oleh mana-mana kuasa dan tidak menjajah mana-mana tempat. Baru-baru ini, Sanusi mendakwa Pulau Pinang sebenarnya masih milik Kedah. What? Masih milik Kedah dan bukannya semua negeri yang berasingan. Pengarah pilihan rayaan PN itu mendakwa, dia membuat kenyataan tersebut berdasarkan kepada kajian akademik. Pada 31 Mei lalu, FMT memetik Sanusi sebagai berkata, disebabkan keadaan itu, generasi sekarang perlu membetulkan sejarah dan memindah perlembagaan. Hoi yo! Ini bukan calang-calang ini. Katanya, jika saban tahun, kandungan perlembagaan dipindah di parlimen mengikut proses dan prosedurnya, berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula penemuan kukuh hanya diketepikan hanya kerana isu kandungan perlembagaan? Katanya kepada portal berita tersebut, Wow! Ini seolah-olah betul mencabar perlembagaan ini. Jangan cabar perlembagaan Malaysia. Tak baik. Norsia berkata siasatan ke atas Sanusi itu dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas, USJT Bukit Aman, mengikut Seksyen 505 kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih diperingkat siasatan katanya. Seksyen 505 kurungan B Kanun Keseksaan membabitkan peruntukan bagi menyekat mana-mana penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam, manakala Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melibatkan sekatan penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat lucah, palsu, ataupun mengancam individu lain. Dan juga, di suara rakyat bergemar di channel ini, harap-harap ianya akan disesat dengan baik dan semua mendapat kebenaran. Sama ada Sanusi benar atau tidak, ataupun beliau hanya manipulasi keberitaan sebagainya. Kita pun tak pasti. Tapi kita jangan buat apa-apa spekulasi dulu. Biarlah Polis Diraja Malaysia Bukit Aman menyiasat perkara ini. Begitu juga dengan badan-badan penguatkuasa yang lain. Biarkan mereka bekerja. Jangan kita kacau. Jangan buat spekulasi yang bukan-bukan. Jangan buat satu andaian yang masing-masing. Itu salah. Biar kita dengar dulu apa keputusan daripada Polis Diraja Malaysia punya siasatan dan pihak-pihak yang berkaitan. Dengan Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya cintai. Malaysia aku kita jaga kita. Kedaulatan Malaysia perlu dijaga, dipertahankan. Sampai bila-bila. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Nama Tun Mahathir masih lagi paling hangat di pasaran sekarang ini. Hasil daripada perbuatannya yang disengajakan semasa beliau berucap yang didakwa telahpun menghina institusi diraja. Dan terbaru, Tun Mahathir tiba-tiba saja buat pengakuan yang pastinya ramai tak tahu dan ramai tak sangka Mahathir pernah buat ini. Tun Mahathir mengakui bahawa ia, dia memang pernah memujuk Lim Guan Eng untuk membayar lebih kepada Kedah. Wow. Baru sekarang Tun Mahathir mengakui bahawa dia pernah memujuk Lim Guan Eng supaya membayar lebih kepada Kedah. Dr. Mahathir mengakui bahawa ia, dia memang pernah memujuk Menteri Keuangan Lim Guan Eng untuk membayar pajakan Pulau Pinang kepada Kedah dengan kadar lebih daripada RM10,000 pada setiap tahun semasa menjawat jawatan tersebut. Selama ini, tak mengaku, tak pernah buat pengakuan, tak pernah beritahu perkara ini. Sekarang, tiba-tiba baru nak mengaku kenapa. Nak dekat-dekat pilihan raya negeri yang juga melibatkan Pulau Pinang dan negeri Kedah tiba-tiba semua ini muncul. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui memang pernah memujuk agar bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng untuk membayar pajakan Pulau Pinang kepada Kedah dengan lebih daripada RM10,000 pada setiap tahun semasa menjawat jawatan tersebut. Beliau berkata demikian, selepas satu isu yang menjadi kontroversi besar di Malaysia kontroversi kedua-dua negeri iaitu Kedah dan Pulau Pinang telah ditimbulkan oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Matno. Kalau Sanusi tak timbulkan perkara ini Mahathir tak mengaku tapi setelah ditimbulkan terpaksa ada tak ada cara Mahathir tetap mengaku bagusnya dia mengaku juga lah sekurang-kurangnya dia mengaku dia pernah melakukan itu jangan pula tak mengaku nanti kantoi lagi teruk katanya saya tidak ingin mahu terlibat dengan kontroversi ini tetapi saya berpendapat dakwaan Muhammad Sanusi adalah tidak tepat kerana memberi pandangan berdasarkan sejarah yang lampau kata Mahathir tanpa Mahathir lagi dari segi sejarah Sultan Kedah pada ketika itu telah pun bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang dengan pembayaran 6,000 dolar sepanyol setahun kemudian ditambah dengan jalur tanah besar bertentangan seberang perai yang bernilai pajakan 4,000 dolar sepanyol setahun kata Mahathir lagi saya tidak akan berkata apa-apa yang terjadi kepada tentang apa yang terjadi kepada dua negeri ini kecuali mengakui bahawa saya telah memujuk Lim Guan Eng semasa beliau menjawat Menteri Kewangan untuk memberi 10,000 ringgit lebih kepada Kedah setiap tahun katanya dalam satu hantaran di Facebook pada Selasang tambahnya lagi penyerahan kepada British itu diikat dengan perjanjian mempertahankan Kedah daripada ancaman luar bagaimanapun umum mengetahui British mengungkiri perjanjian itu Muhammad Sanusi mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih hak Kedah beliau berkata Kedah hanya mempunyai sempadan dengan Perak dan Perlis Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati